Hai Nah assalamualaikum hari ini kita mau bikin agar-agar hong kue nah ini dia ini kita pakai ininya enam bungkus dan ini setengah sendok teh air ini untuk melarutkan gulaannya dulu sekitar 500 mili nah ini santannya santan cair aku pakai satu satu kelapa utuh itu diparut ini ini santannya sekitar satu literan ya Oke kita mulai sekarang kita masukkan airnya masukkan gulanya ini gulanya aku pakai setengah kilo gula merahnya ya kalau kurang manis bisa ditambahkan gula pasir hanya sesuai selera aja ya Oke sampai larut ya ini gula merahnya kita aduk-aduk terus ya sampai sampai mencair ini jangan dulu dinyalain kompurnya ini supaya bisa rata sekarang kita masukkan familynya ya setengah sendok teh lalu kita aduk-aduk nah selama proses ini harus aduk-aduk terus ya supaya tidak menggumpal lalu kalau sudah setengah panas kita masukkan cairan gulanya sambil kita aduk-aduk ya aduk-aduk terus nah ini kalau udah kentol begini ini mau matang ya Aduk terus sampai bergelembung juga ini ya Nah sebelum itu kita siapin tempatnya atau loyangnya ini susu selera ya manisnya ya kalau dikira kurang manis bisa ditambahin gula pasir atau gula batu ya oke nah ini udah udah bisa ya udah mendidih kita matikan apinya udah matang ya nah kita masukkan ke cetakan ya kita ratakan kita ratakan nah oke Oke Nah sudah ya Kita tunggu sampai membeku Nah ini sudah siap Kita tunggu sampai Dingin dan sampai membeku Terus kita simpan di dalam freezer Udah Siap Nah ini kalau Adon ininya sudah jadi Kuenya ini kalau sudah keras Kita cetak Kita masukkan ke Plastik kecil-kecil Nantinya tinggal Jadi kayak es gitu Kita masukkan Kita potong Potongnya sesuai Selera aja ya Kita masukkan ke dalam plastik Nah ini masukkan seperti ini ya teman-teman Nah nanti dimasukkan ke freezer Jadi baku Jadi kayak es Es agar-agar gitu Ya Sampai selesai dulu Nah ini Sudah dipungkus-pungkusin kecil Kayak gini ya teman-teman Supaya nanti Pas dimasukkan ke freezer Beku Jadi tinggal makannya tuh Praktis gitu Ambil satu-satu gitu Buat ide jualan juga bisa Teman-teman Oke Kita masukkan ke freezer dulu ya Nah kita lihat ya Ini udah Udah jadi Beku ini Kita coba Keluarkan Dan Hasilnya Aduh-duh-duh-duh Wah Jadinya banyak banget ini Semua masih ada lagi Cuma yang ini Dulu yang Dikeluarin ya Kita sekarang cobain ya Nah Ini dia Aduh-duh Nacipin Ini Semua sih Gak usah dibekuin juga Ini udah bisa dimakan Cuma Biar lebih Awet Kita bekuin dulu Kita coba ya Hmm Manis Dan gurih Gurihnya dari Santan kelapanya Ini Bener Enak sekali Bisa dicoba Di rumah Oke Selamat Mencoba Enak Enak Dihah Moga Jangan lupa Like Comment Subscribe Dadah 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 Sub Duh